Bismillahirrahmanirrahim Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Saya bertekad untuk menjaga, mengelola dan mendayakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib full-right Indonesia akan tambah baik Marilah kita bersatu, jangan mau dihasut, jangan mau dipecah belah Hanya dengan persatuan diantara kita, kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah Di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya Untuk itu, semakin penting kita bersatu Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah Oleh kekuatan-kekuatan tertentu Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan Bersama-sama, kita raik kemampuran dan kesejahteraan Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih